Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mengedit surat keterangan lulus yang sebelumnya sudah kita buat Kita akan menambahkan foto pada surat keterangan lulus Foto ini juga nanti otomatis akan tergenerate dan masuk dalam surat keterangan lulus Kemudian akan terkirim ke email siswa masing-masing Oke, kita akan buka Google Formulir yang sebelumnya sudah kita buat Kita masuk ke Google Drive terlebih dahulu Kemudian kita cari dulu formulir yang sudah kita buat kemarin Kita buka terlebih dahulu Kita akan mengedit formulir online ini untuk ditambahkan dengan satu unggahan foto anak Kita tambahkan Kita tambahkan di bagian bawah ini tambahkan foto siswa Pilihannya ini, pilihannya adalah diganti dengan upload file Oke, di sini ada izinkan respondent Maka di tekan lanjutkan Kemudian kita bisa mengatur untuk izinkan hanya jenis file tertentu Ini kita bisa aktifkan Kemudian kita aktifkan pada file gambar saja Jumlah maksimumnya hanya satu gambar saja Ukuran file maksimalnya bisa diatur misalkan 10 MB Ini wajib diisi Oke Sampai ini sudah selesai Kita tinggal masuk ke respon Sampai respon kita buka Ini kemarin kita sudah berhasil mengaktifkan fitur auto grade Dan terkirim otomatis ke email siswa untuk surat keterangan lulusnya Nah, setelah kita menambahkan satu unggahan foto siswa Maka di sini muncul kolom dengan nama foto siswa Hanya saja Perlu diketahui bahwa auto grade ini nanti dia akan membaca link gambar Yang harus dirubah terlebih dahulu Makanya kita akan memberikan satu kolom tambahan lagi di sini Dengan nama misalkan Ini saya tambahkan dengan nama foto misalkan Kemudian Ganti huruf kecil saja Biar sama dengan yang lain Kemudian Di dalamnya ini Kita tambahkan rumus Nah, untuk rumusnya sudah saya siapkan pada Format SKL yang bisa Anda download di Bawah video ini ya Di deskripsi Di kolom tambah foto Saya tambahkan ada sheet tambah foto Di situ ada kolom foto Nah, ini sebenarnya adalah isinya rumus Ini tinggal di copy saja rumusnya Di copy Kemudian pasang di sini Di paste di sini Ya Tinggal di paste Nanti akan muncul di rumusnya ini Dia akan membaca Dari kolom F Dari kolom F ini Yang nantinya akan Memunculkan link Gambar Yang didukung oleh Autocrat Setelah kita tambahkan rumus Pada kolom foto ini Selanjutnya kita edit Surat keterangan lulus Yang ada di Folder SKL 2020 Yang kemarin juga kita buat Yang SKL ini ya Kita buka Kita buka Kemudian kita edit Terlebih dahulu Di dalamnya kita tambahkan Untuk tempat foto Ini enaknya di mana Nanti tinggal disesuaikan Sesuai kebutuhan Anda ya Ini saya inginnya Tak taruh di sini Foto ini akan saya taruh di sini Caranya bagaimana? Supaya rapi Ini kita tambahkan Satu Satu baris Dan dua kolom Tambahkan Tabel Dua kolom Kemudian Tulisan ini Tulisan yang bawah ini Ini kita bisa Digeser dulu Digeser dulu Digeser dulu Kemudian ini ditarik ke sini aja Ya Saya rapi Kemudian Untuk kolom ini Kita tambahkan tag foto Seperti ini Ini kita tinggal atur Untuk tata letaknya Klik kanan Kemudian Property tabel Kita atur Posisinya di tengah Kemudian Di ok Ini di atur Di tengah Posisinya Oke Sampai tahap ini Ini kurang Kurang Satu Ya Oke Sudah selesai Yang bawah Dihapus aja Ini kita naikkan Sedikit Oke Supaya rapi Garisnya dihilangkan Dengan cara Masuk ke Property tabel Kita buang dengan Nol Oke Ya Kita jadi Sekarang kita kembali ke Formulir tadi Ya Di sini Kita Setting di pengaya Autocrat Open Kita edit Hasil settingan Autocrat yang sudah Kita bahas kemarin Di video yang Belumnya Oke Ini kita edit dulu Kita tambahkan Tadi ada Foto ya Kita next Dulu Kita masih menggunakan File SKL ini Next Kemudian Nah ini dia Sudah ada tanda merah Ini Kita cari Nah ini dia Foto Ini membaca Kolom Foto Kemudian Di sebelah sini Ini posisinya Jangan standar Tapi diganti Menjadi Image Kemudian Untuk Image width nya Kita atur Misalkan Ini sebagai contoh Saya akan memberikan Untuk Lebarnya 140 Misalkan Baiknya Saya atur Atau mungkin Pak kurangi saja 130 Ini 133 Setelah selesai Kita Simpan Oke Ini kita tutup Baik Kita akan Coba Untuk Pengisian Formulir Kita ambil Link nya Dulu Kita buka Kita isi Misalkan Ini Amin Kemudian Kemudian Miss Kelas nya Dipilih Kemudian Ada foto siswa Upload Ini contohnya Misalkan Upload Oke Setelah Terapload Tekan Kirim Oke Kita lihat Prosesnya Disini Nama Kemudian Email Miss nya Ini Foto siswa Sudah Upload Disini Adalah Otomatis Memanggil Data Disini Dengan Rumus Tertentu Kemudian Data Sudah Menggunakan Value Hub Untuk Nilai Dan Seterusnya Sudah Lengkap Sampai Belakang Kemudian Di paling Belakang Sudah Muncul Dokumen SKL Dalam Format PDF Ini Juga Terkirim Di Email Yang Tercatat Disini Kita Suka Lihat Hasilnya Ya Ya Ini Hasilnya Dan Disini Sudah Muncul Ada Foto Bagaimana Bagaimana Dengan Misalkan Kita Tambahkan Hiasan Disini Dengan Menggunakan Barcode Misalkan Kita Tambahkan Saja Di SKL Nya Disini Kita Tambahkan Satu Baris Dibawah Ini Kita Sisipkan Kita Sisipkan Misalkan Menggunakan Barcode Itu Menggunakan Membaca Data Dari Misalkan Nomor Induk Siswa Nasional NISN Kita Panggil Seperti Ini Kemudian Ini Teks Ini Kita Rubah Ukurannya Misalkan Dibuat 24 Kemudian Fontnya Diganti Dengan Font Barcode Libri Barcode Ini Kalau Tidak Ada Tinggal Ditambahkan Font Nanti Anda Cari Disini Barcode Ketik Disini Barcode Nanti Akan Banyak Muncul Tinggal Dipilih Salah Satu Misalkan Ini Tidak Boleh Kemudian Di Oke Kalau Sudah Tinggal Dipilih Ini Atau Ya Oke Setelah Kita Tambahkan Barcode Kita Coba Pengisian Formulir Lagi Contoh Saya Ketik Lagi Nanti Saya Misalkan Kemudian Kemudian Nisk Nisk R1 2 3 4 Kepulas Tambahkan File Kita Upload Foto Lagi Upload Setelah Selesai Tekan Kiri Oke Kita Lihat Disini Prosesnya Sudah Muncul Kemudian Nisk Kemudian Disini Akan Muncul Data Lengkapnya Pertama Nama NGS N Lengkapnya Dan Segerusnya Proses Proses Itu Convert Ke PDF Nah Kita Lihat Hasilnya Oke Sudah Berhasil Disini Sudah Muncul Ada Foto Di bawahnya Ada Barcode Untuk Surat Keterangan Lulusnya Sekarang Jadi Tampil Lebih Menarik Di Samping Di atas Ada Kop Surat Kemudian Nama Data Lengkap Ada Proses Di bawah Ada Barcode Barcode Ini Ketika Nanti Discan Menggunakan Alat Scan Barcode Nasihat Yang muncul Adalah Nomor Untuk Situa Nasional Demikian Cara Mengitip Surat Keterangan Lulus Yang Sudah Saya Bahas Pada Video Sebelumnya Kemudian Kita Tambahkan Foto Dan Juga Dilengkapi Dengan Barcode Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Terima Tidak Tidak